Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Uun Agung Prasetyo Di channel Satu Asa Masih dalam video pembelajaran Desa Priner Model Belangkon Tahap Penumbuhan Di video kali ini kita akan membahas Bagaimana cara mendaftar sertifikasi halal produk Nanti di dalamnya kita akan membahas Apa itu sertifikasi halal produk Untuk produk apa saja sertifikasi itu Kenapa kita harus mendaftar Sertifikat halal produk Apa persyaratan untuk mendaftar sertifikasi halal produk Dan bagaimana cara atau prosedur Untuk mendaftar sertifikasi halal produk Nah untuk lebih jelasnya Simak terus video ini sampai habis ya Tapi sebelumnya jangan lupa Subscribe dan aktifkan loncengnya Apa itu sertifikasi halal produk Sertifikasi halal produk adalah Pengakuan kehalalan secara resmi Yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Daminan Produk Halal Kementerian Agama Jadi ini adalah sertifikat resmi Yang memberikan pengakuan Bahwasannya produk yang teman-teman buat itu Sudah halal Terus kenapa kita harus memiliki Sertifikasi halal produk Jelas ya teman-teman Karena ini adalah sertifikat Berarti ini ada kaitannya dengan legalisasi Atau aspek hukum Jadi kalau kita memiliki sertifikat halal produk Kehalalan produk kita bisa Dipertanggungjawabkan secara legal Karena ada sertifikat resminya Jadi ini akan membuat produknya teman-teman Dan juga memiliki nilai tambah Karena sudah memiliki sertifikat halal Ini juga akan menjadi modal teman-teman Ketika akan menghadapi persaingan Atau kompetisi usaha Nah nanti di luar sana pasti banyak ya Produk-produk yang sejenis Atau mungkin sama Dan produknya teman-teman Tapi kalau teman-teman punya sertifikat halal Nah mungkin itu akan jadi nilai tambah Dari produknya teman-teman Lanjut untuk produk apa saja Sertifikat halal ini Nah sertifikat halal ini Umumnya digunakan untuk produk-produk Olahan pangan atau minuman Tapi ada berbagai macam produk lain juga Yang membutuhkan sertifikat halal Tapi di video kali ini Kita akan khusus membahas Untuk yang produk olahan pangan atau minuman ya teman-teman Karena di Desa Prener yang kami dampingi Sebagian besar pelaku usahanya Yang membutuhkan sertifikat halal adalah Olahan pangan atau minuman Sebelum berlanjut ke persyaratan apa saja Yang diperlukan untuk mendaftar sertifikasi halal ini Perlu kami sampaikan juga bahasanya sertifikasi halal Terhadap produk olahan pangan atau produk makanan Itu nanti ada dua jenis ya teman-teman Yang self-declare Dan yang kedua adalah halal reguler Self-declare ini diperuntukkan untuk produk-produk Non-olahan daging biasanya Kalau yang reguler biasanya digunakan untuk produk-produk Yang ada olahan daging Jadi nanti akan berbeda dari persyaratan dan juga prosesnya Berlanjut ke persyaratan Persyaratan untuk mendaftar sertifikasi halal ini Yang perlu teman-teman siapkan Yang pertama adalah NIB Nah pasti NIB yang pertama teman-teman Karena ini sebagai identitasnya teman-teman Sebagai pelaku usaha Yang pertama NIB Yang kedua surat permohonan dan juga surat pendaftaran Untuk mendaftar produk halal Yang selanjutnya adalah dokumen dari penyelia halal Atau pendamping produk halalnya Yang selanjutnya adalah sertifikat penjaminan produk halalnya Jadi dokumen-dokumen tersebut harus teman-teman lengkapi ya Kalau teman-teman ingin mendaftar sertifikasi halal produk Di mana cara mendapatkan dokumen-dokumen tersebut Nah dokumen tersebut bisa teman-teman unduh Di website-nya BPJPH Nanti bisa teman-teman download disitu Semua dokumen-dokumen yang teman-teman butuhkan Dan silakan teman-teman lengkapi Nanti kalau sudah dilengkapi Bisa di-upload dokumennya di si halal Kalau teman-teman ingin mendaftar secara mandiri Atau secara personal melalui cara online Yang selanjutnya kita akan membahas Bagaimana prosedur untuk mendaftar sertifikasi halal Seperti yang kita ketahui ya teman-teman ya Beberapa tahun belakang ini Pemerintah sangat gencar untuk bisa memfasilitasi Sertifikasi halal bagi pelaku-pelaku UPM yang ada di Indonesia Maka direkrut banyak sekali pendamping produk halal Untuk bisa memfasilitasi pendaftaran halal produk ini Atau sertifikasi halal Selain itu sekarang juga sertifikasi halal Bisa dilayani melalui KUA terdekat Di wilayahnya teman-teman Jadi kami sarankan bagi teman-teman Yang ingin mencoba mendaftar sertifikasi produk halal Silakan teman-teman datang ke KUA terdekat Di wilayahnya teman-teman Untuk bertanya terlebih dahulu Konsultasi kaitannya produk halal Dan bisa tidak langsung dilayani di KUA tersebut Nah biasanya nanti di KUA sudah ada Petugas yang juga menjadi pendamping produk halal Atau kalau di KUA tersebut Belum ada petugas pendamping produk halal Atau petugas PPH Nanti biasanya direkomendasikan PPH yang ada di wilayah tersebut Atau yang terdekat Atau bisa juga teman-teman bertanya Ke pelaku UPM lain Yang sudah mendapat sertifikasi halal Nah dulu siapa pendamping produk halalnya Nanti bisa teman-teman minta kontaknya Untuk bisa dihubungi Nah nanti semua pendamping produk halal Pasti dengan senang hati Akan melayani teman-teman Untuk bisa mendaftar sertifikasi halal Yang harus teman-teman siapkan tadi ya Dokumen-dokumennya ya Yang NIP jelas harus Dokumen yang lainnya nanti bisa dikomunikasikan Dengan pendamping produk halalnya Selanjutnya sertifikasi halal ini Gratis atau berbayar ya Nah sertifikasi halal ini Kalau teman-teman melalui sehati Atau sertifikat halal gratis Program dari pemerintah Ini gratis teman-teman Atau melalui lembaga pemerintah Atau melalui dinas Yang memfasilitasi pembuatan Sertifikat halal produk Ini juga gratis Kalau melalui sertifikasi lembaga pemerintah Atau dinas setempat Terus apa hal-hal yang tidak boleh teman-teman lakukan Selama belum memiliki sertifikasi halal ini Yang pernah kita temukan Di beberapa pelaku UKM Yang ada di Desa Pernier adalah Dikemasannya sudah mencantumkan logo halal Padahal belum memiliki sertifikasi halal Nah ini jangan teman-teman lakukannya Karena secara legalnya belum terpenuhi Belum punya sertifikat Tapi sudah mencantumkan logo halal dikemasannya Ini jangan pernah teman-teman lakukan Yang kedua Ketika teman-teman Sertifikasi halalnya sudah terbit Nah sertifikasi halal ini Sebenarnya berlaku selamanya Dengan catatan Teman-teman tidak merubah resep Atau komposisi dari Bahan yang digunakan Kalau ada perubahan Dari bahan-bahan yang teman-teman gunakan Ini harus teman-teman konsultasikan KPP-annya Masih berlaku atau tidak Kalau ada perubahan bahan Jadi sertifikasi halal ini berlaku selamanya Dengan catatan tidak ada perubahan Dalam komposisi atau prosesnya Nah itu tadi teman-teman Pembahasan tentang bagaimana Cara kita mendaftar sertifikasi halal produk Dan apa pentingnya sertifikasi halal produk ini Harapan kami teman-teman Semua mau mencoba untuk mendaftar Sertifikasi halal produk ini ya teman-teman ya Karena di beberapa tempat Ada perlaku UKM Yang masih takut untuk memproses Perizinan halal ini Nah ini sangat disayangkan Karena kalau takut dan tidak mendaftar Sedangkan pelaku UKM yang lain di sekitarnya Mendaftar Berarti sudah tertinggal dalam sebuah persaingan Atau kompetisi Sangat disayangkan sekali Kalau terjadi halal yang seperti itu ya teman-teman ya Jadi harapannya Dicoba Dan jangan ragu untuk konsultasi Dengan pihak-pihak terkait Kalau kaitannya produk halal ya Bisa konsultasi dengan Pendamping produk halal Atau bisa langsung datang ke KUA terdekat Itu ya Terus saksikan video-video dari channel Satu Asa Dengan subscribe dan aktifkan loncengnya Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!